Sudah lama tindak mas aplikasi yang satu ini ternyata wow Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan kita bertemu lagi bersama saya di dev channel Bagi anda yang baru berkunjung dev channel jangan lupa like subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terapi dari dev channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buatkan anda teman-teman anda para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terapi dari dev channel Enaknya lagi ya anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi Marina Protocol Marina Marina Protocol Ini sudah terlalu lama baru saya tidak membahas aplikasi ini Bahkan saya ngomong apa adanya Saya sampai sering lupa untuk mengklik ini bro karena posisinya posisi di aplikasi A ada di handphone ini Aplikasi B ada di handphone ini yang sudah lama-lama Di handphone ini yang agak baru-baru di handphone ini gitu loh bro ya Sehingga kadang-kadang mana yang saya klik kelupaan bro ya Kelupaan padahal ini per 24 jam loh ini Wah mantap ini ya Beda dengan yang tap swipe atau yang hamster combat Malah kadang-kadang sering buka karena ada tantangannya itu bro ya Padahal disini ada tantangannya justru tidak saya lakukan Oke bro mungkin rekan-rekan sama kayak saya Banyak aplikasi kadang-kadang bingung ya Kadang-kadang bingung tapi dibuat enjoy aja bro dibuat asik-asik aja Nggak usah dibikin ribet Oke bro ya Nah kali ini bro sesuai informasi sebelumnya Sesuai informasi terdahulu-terdahulu ya Dari Marina Protocol ini kan kemarin-kemarin diminta untuk persiapan KYC ya Informasinya kemarin-kemarin Dan tadi malam saya lihat Loh, loh, loh Wah ini harus diberitakan ini Harus disampaikan pada rekan-rekan semua Terutama para pengguna aplikasi Marina Protocol Jangan sampai ketinggalan Seperti ini rekan-rekan Ya ini ya seperti ini bro Ini informasi terupdate tempoh-tempoh hari Nggak usah dibacakan ya Ini per 6 jam yang lalu aja Oh ini ada per 8 jam yang lalu juga bro Per 8 jam yang lalu dan per 6 jam yang lalu ya Wih mantap ya Ini per 6 jam yang lalu juga bro Wow mantap Ini sama apa gimana ya Saya sampaikan per 6 jam yang lalu Informasinya seperti ini bro Oh nggak bisa di bahasa Indonesia Kayaknya ini ya KEC pas one update Blah-blah-blah ya Hampir sama sih bro ya Kita coba yang ini aja bro Per 6 jam yang lalu ini bro Ini bisa diartikan versi bahasa Indonesia Atau enggak ini Nah ini Ini bisa diartikan Pengguna yang menerima kesalahan 429 silahkan periksa tweet ini Nah kita klik Ya ini yang melakukan KYC bro ya Melakukan KYC salah ya Jika Anda mengalami masalah dengan integrasi X Twitter Selama proses KYC Marina Protocol Ikuti langkah-langkah berikut Ya ini sudah disampaikan solusinya bro ya Bagi rekan-rekan bermasalah Alhamdulillah saya tadi malam tidak bermasalah Cuman loh ini kayak gimana Ini saya coba-coba aja Akhirnya bisa bro ya Untuk pengguna yang menerima kesalahan 429 ini Berarti Anda telah melakukan terlalu banyak upaya Dan Twitter telah menerapkan batasan silahkan Coba lagi dalam 24 jam Jadi rekan-rekan yang melakukan verifikasi Twitter ya Itu kalau enggak bisa sampai muncul 429 Ini ya kurang lebih artinya gitu ya Dicoba lagi berikutnya bro Karena sudah terlalu banyak melakukan percobaannya Oke bro ya Terus apa lagi nih Saya tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya ini ya Per 6 jam yang lalu Nah ini bisa diartikan apa enggak Oh enggak bisa bro Ntar bro saya artikan manual aja ya Nah ini bro Aplikasi Marina Protocol diperbarui Tahap KYC 1 diperbarui UI atau UX ditingkatkan Performa meningkat Perbarui aplikasi dan nikmati Berselancar Marina Protocol Call.com link download blablabla ya KYC fase 1 telah dibuka Verifikasi akun Anda Sekarang Anda masih ingat Perlihatan buah hari Saya pernah ingat Siapkan telegram sama Twitter Itu aja X ya Akun X Karena itu sesuai yang disampaikan Bia Marina Protocol ya Ini kalau kita baca adalah KYC fase 1 ya Fase 2 nya saya enggak tahu Mungkin ada verifikasi wajah Atau pakai data diri Saya tidak tahu ya Jadi enggak usah ngarang bro Enggak usah Jadi kita enggak usah ngarang juga Nyampaikan kepada tim kita Atau teman-teman Pengguna aplikasi Marina Protocol lainnya ya Oke bro Setelah saya Membaca informasi tersebut Saya akhirnya melihat Di tampilan aplikasi Marina Protocol Benar bro Kita disuruh update aplikasinya terlebih dahulu New version of app ya Ini saking lamanya Saya enggak pernah buka ya Hingga saya Oh iya 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 Akhirnya saya update now ya Ini diarahkan di mana ini Di playstore Langsung saya update ya Setelah itu langsung setelah terupdate Tampilan seperti ini bro Akhirnya saya penasaran Saya cari Di mana prosesi KYC nya Ternyata disini bro Anda klik profil disini Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah disini ada tulisan KYC Oke bro ya Setelah itu langsung saya klik KYC yang disini bro Kemudian ketemulah tampilan seperti ini bro ya Blah 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 Yang artinya kurang lebih Seperti ini Ya Peringatan Harap dicatat sebelum KYC Akun sosial yang terhubung Tidak dapat Diubah Jadi pastikan itu adalah akun Apa ya Sosial media Rekan-rekan ya Jangan bingung Kalau Rekan-rekan mungkin punya 2 Punya 3 Dicatat aja bro Mana yang Anda kaitkan di aplikasi Marina Protocol ini bro ya Tidak bisa dirubah Terus yang berikutnya bro Koneksi akun sosial hanya dapat dihubungkan Ke satu akun Marina Protocol per akun Jadi misalnya Anda punya Twitter satu nih Misalnya nama Twitternya adalah A A ini bisa dikaitkan di akun Marina Protocol satu aja bro Kalau seandainya Anda coba dikaitkan di Marina Protocol yang kedua, ketiga, keempat Di sini secara jelas tidak bisa Ya Kalau ada yang bilang bisa bang Ya sudah tidak apa-apa Terserahkan-terserahkan ya Oke lanjut ya Marina Protocol tidak bertanggung jawab Atas perubahan apapun yang disebabkan oleh pengguna pada akun sosial setelah KYC penyelesaian Oke bro ya Semua ada dampaknya bro Semua ada efeknya Lanjut ya Lanjutkan dengan hati-hati setelah meninjau hal di atas Informasi dengan hati-hati Jadi silahkan dibaca pelan-pelan bro Kalau yes ya Monggo ya Oke bro langsung kita klik centang hijau di sini ya Saya telah membaca ya Kemudian seperti ini bro tampilannya bro ya Diklik dan kemudian langsung klik next Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Nah ini bro Ini ya Kita cuma mengaitkan ini bro X sama mengaitkan telegram Itu aja Serius bang? Iya Ini kan KYC pertama bro Hampir sama kayak aplikasi apa Pokoknya KYC cuma ini ya Setelah itu langsung kita klik connect di sini ya Akun Twitternya ya Nah ini ya Silahkan login ya Mau pakai Apple ya Mau pakai login Gmail Atau mau pakai nama akun Twitter Anda Atau mau pakai nomor telepon Terserahkan kan Pokoknya seperti ini bro Kemudian langsung klik berikutnya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini bro Langsung Masukkan kata sandi Anda Bang kalau belum punya Ya kalau belum punya Di sini kan ada tulisan daftar bro Ya Oke ya Ini bagi yang sudah punya akun Twitter ya Masukkan kata sandi Anda Ya masukkan kata sandi Anda Kemudian Langsung klik masuk Setelah klik masuk Ketemulah tampilan seperti ini bro Nah seperti ini ya Di sini ada akun X Di sini ada tulisan Marina Yang ada tulisan Marina Protocol Ingin mengakses akun Anda Izinkan aplikasi Langsung saya klik Izinkan aplikasi Ingat ya kalau rekan-rekan akur aku Enggak usah diteruskan bro Kalau saya gitu deh Gaspol aja Dan kemudian Setelah klik izinkan aplikasi Kemudian ketemulah tampilan seperti ini bro Ada rentetan seperti ini Ya langsung saya klik close ya Dan akhirnya catatan depannya adalah Seperti ini ya Ini bro Verified Terverifikasi ya Akun X saya sudah terverifikasi Semudah itu Ya Semudah itu Kemudian kita klik telegram ya Untuk mengkonekkan ya Klik disini aja bro Connect gitu ya Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Ini yang kemarin agak saya coba-coba ya Karena kok beda Kok beda Ini kayak gimana Kok gak bisa Akhirnya saya coba-coba terus ya Terus ada tulisan login via telegram Please bla 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 Langsung saya klik Login With telegram Kemudian ketemulah tampilan seperti ini Langsung klik Masukkan nomor handphone kita Yang di telegram yang aktif ya Kemudian langsung klik berikutnya Nah ini ya Setelah klik berikutnya Ketemulah tampilan seperti ini bro Ya Ketemulah tampilan seperti ini Langsung Klik yang disini bro Klik yang disini Anda gak ada tulisan apa-apa disini ya Klik yang disini Gambar ini bro ya Antara telegram sama Rina ini Diklik aja Kemudian diarahkan seperti ini bro Oke bro Kemudian langsung klik Mulai Klik mulai Ketemulah tampilan seperti ini bro Nah ini setelah disini Langsung klik Lihat grup ya Disini ada pilihan bro Indonesia Bla 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 Saya pilih Indonesia ya Mungkin Anda mau nulis Hi Hello Dan segala macam silahkan ya Dan disitu saya bingung Kok belum terverifikasi bro Saya buka-buka disini Masih sama seperti ini bro Saya tunjukkan Masih seperti ini bro Bingung saya ini ya Belum-belum terverifikasi Akhirnya disini Di uploadan ini ada tulisan seperti ini ya Di uploadan di Indonesia ini Ada komenan seperti ini Yang dari Dari apa itu Dari adminnya Yang kurang lebih artinya seperti ini bro Ini ya Jika Anda Mengalami masalah dengan Koneksi KYC Pastikan internet Anda aman Pastikan nama Twitter dan Telegram Anda Sama dengan akun Marina Anda Wah Nama saya tadi beda ya Twitter saya beda dengan Nama akun saya Ya apa ya Tapi terverifikasi Akun Telegram saya Jelas beda lah bro ya Saya coba aja ya Karena di akun Twitter berhasil Mudah-mudahan di Telegram berhasil Walaupun disini sudah tertera Namanya harus sama Katanya gitu ya Tutup dan buka kembali Aplikasi Jika semuanya sudah beres Lalu coba lagi Jadi kalau rekan-rekan yang Belum melakukan verifikasi Itu tadi bro Pastikan nama Telegramnya Sama dengan akun Marina Anda Twitternya juga sama dengan Akun Marina Anda Saya terlanjur Tidak sama Dan belum baca informasi ini Saya pikir pokoknya Akun Twitter saya Dan akun Telegram saya ya Jadi disclaimer Kalau rekan-rekan yang Belum melakukannya Silahkan Samakan dulu Kalau saya Sudah siap resikonya bro Karena sudah terverifikasi Tadi kan sudah Nyatakan di awal ya Tidak bisa mengaitkan lagi Pokoknya yang pertama Yang dikaitkannya Sudah bro Saya Dalam rangka pasrah Tapi sudah terverifikasi Intinya yang penting Saya tidak akan merubah-rubah Kalau saya rubah-rubah Takutnya justru lebih masalah Ya Disclaimer ya Jangan ditiru yang punya saya Rekan-rekan pastikan yang sama Karena sudah Muncul tulisan ini Di saat saya bergabung Di grup komunitasnya Oke ya Grup komunitasnya Grup telekomunitasnya Kalau di awal tadi Belum mendapatkan informasinya Rekan-rekan yang belum melakukan verifikasi Sudah dapat awal ya Dari video saya Jangan langsung klak-klak klik Di sini ada perintah itu bro Ya Biar tidak seperti akun saya Oke bro ya Kurang enak Aku sih salah Sampai sih benar mas bro Ya tapi Saya Saya menggangi statement Gak usah dirubah-rubah Di pertama itu saja Untuk saat ini saya Karena namanya beda Ya Lanjut ini ya Tutup dan buka Kembali aplikasi Jika semuanya sudah beres Ya Lalu coba lagi ya Jika masalah terus berlanjut Gunakan VPN Lalu coba Sambungkan lagi Pastikan telegram dan twitter Anda Ter-update Nah Karena saya belum ter-verifikasi Ter-verifikasi Saya yakinya coba yang nomor 5 ini bro ya Ya nomor 5 Nanti saya tunjukkan ya Ini ya Saya lanjutkan ya Semua yang saya Katakan di sini Adalah solusinya Harap baca dengan teliti Sebelum Anda Melanjutkan KYC Haha ya Akun XI Sudah ter-verifikasi bro Ya Oke bro Saya lanjut ya Saya klik di telegramnya ini Apakah masih Apa ya Yang lama Atau sudah ter-update Saya lihat di Playstore ya Saya lihat di playstore Ternyata benar bro Akun telegram saya masih terlama Langsung saya update ya Setelah saya klik update Ketemulah Tampilan seperti yang tadi bro Saya melakukan prosesnya seperti tadi ya Melakukan verifikasi Urutannya sama Akhirnya Saya Di saat point ini bro Saya klik ini ya Saya klik ini Kemudian ketemulah tampilan seperti ini bro Nah Ya Apa ya Ada notif Ceting Saya lihat Telegram saya buka nih Telegram ya Saya buka telegram Ada notif ya Saya buka ternyata ada perintah bro Kami menerima permintaan Untuk masuk ke telegram Marinaprotokol.com Dengan akun telegram Anda Untuk mengisinkan permintaan ini Gunakan tombol konfirmasi di bawah Peramban Blah-blah-blah-blah-blah Ya blah-blah-blah-blah-blah Ya Jika Anda tidak meminta ini Gunakan tombol tolak Dan abaikan pesan ini Ternyata ada perintah itu bro Sebelumnya ada perintah itu Saya tidak baca Ya Jadi ya tidak Besar-bisar Ya Oke ya Kita harus mengkonfirmasi Terlebih dahulu ya Ya gitu ya Mungkin standar keamanan Dari telegramnya Jadi rekan-rekan Kalau ragu-ragu ya Jangan Kalau yes Ya monggo bro Sekali lagi ya Oke ya Setelah saya klik konfirmasi bro Saya kembali ke sini ya Oke Ada tulisan seperti ini bro Ternyata Ini kembali apa? Otomatis Otomatis bro Otomatis kalau tidak saya Ada tulisan seperti ini Ini logo Apa itu Telegram saya Dan di sini ada Marina Langsung saya klik Mengerti Ada tulisan Telegram Marinaprotokol.com meminta Akses melalui KYC Protokol Marina Situs web akan menerima Nama Nama pengguna Dan gambar profil Anda Anda masuk sebagai Blah-blah-blah Langsung klik Menerima Kemudian ketemulah Tampilan seperti ini bro Oke bro ya Langsung saya klik Melanjutkan Langsung ketemulah Tampilan seperti ini Authentication Complete Telegram ya Langsung saya tutup Dan mantap Terverifikasi Tapi mudah-mudahan Bener bro ya Pasrah Karena itu tadi bro Nama telegram saya Beda dengan nama Akun Twitter saya Dan dua-duanya Beda dengan nama Di Marina Protokol Saya Jadi kalau sesuai Tadi informasi Yang di community Ya usahakan Cama bro Rekan-rekan belum Terverifikasi ya Bebas Kalau rekan-rekan Nekat Seperti yang saya lakukan Ya resikonya Kita gak tahu Nanti Mudah-mudahan Gak ada resiko bro ya Gitu ya bro ya Mudah-mudahan Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya yang paling mencotot Ini salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.